Oke, jumpa lagi kita di acara Siasat Cinema. Hari ini kita akan membahas mixing, mixing buat film. Prinsipnya adalah kita mengorganisasi file, semua elemen suara, supaya bisa didengar dengan enak dan nyaman. Proses mixing itu dimulai dengan dialog mixing ya, karena yang menjadi poin penting dari sebuah soundtrack film, itu yang paling penting adalah dialog. Karena di situ adalah menyampaikan informasi, dan kita penonton harus bisa mendengar dengan nyaman dan enak gitu ya. Jadi secara level enak, secara kualitas, tonal juga enak gitu. Biasanya setelah dialog editing, materi datang dalam beberapa track gitu ya. Nah, kita juga akan menerima beberapa materi dubbing. Jadi misalnya ada dialog yang rusak, biasanya kita didubbing, atau memang ada dialog-dialog yang ingin diganti, intonasinya, atau kata-kata yang ingin diganti, biasanya itu sudah lakukan dengan dubbing. Nah, tugas mixing yang paling crucial, yang paling penting adalah, misalnya pemain itu berteriak, mungkin levelnya terlalu tinggi, harus kita turunkan, atau kebalikannya kalau dia bisik-bisik, kita harus naikkan gitu ya. Nah, bagian dari mixing juga adalah, membuat suara sejernih mungkin. Nah, itu prosesnya mungkin, yang pertama adalah ekualisasi dengan EQ. Kita biasanya ngebuang low frequency, yang mungkin tidak selayaknya ada di situ, di dalam dialog. Kemudian kita biasanya juga ngeboost high frequency, karena high frequency biasanya tertangkap lebih rendah dari mikrofon. Selebihnya, tidak terlalu banyak yang harus di EQ, kecuali kalau itu sehubungan dengan clip-out mic ya. Karena clip-out mic itu dekat dengan badan, atau dengan mulut, kadang kita butuh ekualisasi yang lebih banyak. Lalu yang kedua tentunya adalah noise reduction. Karena penting di sini kita untuk mendengar suara sejernih mungkin, kita tidak menginginkan noise-noise yang lain gitu ya, suara-suara ambience, suara natural noise gitu, kita harus reduksi sebaik mungkin. Tujuannya sekali lagi adalah membuat penonton percaya bahwa kita ada di satu tempat dan satu waktu gitu. Jadi ketika sebuah karakter menggunakan, direkam dengan beberapa mic, itu kita harus ngebalansnya supaya orang tidak, tidak merasakan perpindahannya gitu, antara perpindahan antar show, perpindahan antar mic, itu kita harus membuat se-semud mungkin gitu ya. Lalu setelah dialog terdengar rata, biasanya kalau saya kerja, saya menyelesaikan semua dialog dulu, dari sepanjang film, dari awal sampai akhir, karena saya harus punya patokan level yang rata gitu ya, jadi supaya konsisten, supaya dialog terdengar konsisten, dari depan sampai belakang itu terdengar konsisten. Lalu yang ketiga, tadi setelah equalisasi, setelah noise reduction, yang ketiga biasanya saya menyebutnya soundscaping ya, worldizing, jadi suara kita kasih gema, kita kasih reverb, atau kita kasih delay untuk membuat orang percaya bahwa adegan itu terjadi di dalam suatu ruangan. Kita menggunakan software yang disebut reverberation ya, atau delay gitu. Dari tadi, kelihatan serius banget. Samperin kali. Tidak kasta, Tom. Samperin kali. Tidak kasta, Tom. Lihat aja tasnya. Siapa yang gak minta? Musik biasanya kita terima dalam bentuk stems, biasanya 12 sampai 18 stereo track. Stems di sini yang dimaksud adalah group of instruments, itu yang kita terimanya. Tujuan penggunaan stems itu adalah mempermudah kita untuk rebalance, misalnya, balans dari musisi, ternyata ketika musik dibalans terhadap dialog kurang pas, kita masih bisa mengejas, dan kemudian kita, misalnya kita butuh untuk membuatnya menjadi surround, kita bisa menggunakan stems itu. Jadi, tidak semua instrumen kita taruh di posisi yang sama. Jadi, gini gak? Dalam matematika, ada yang namanya keluar. Jadi, gini gak? Dalam matematika, ada yang namanya keluar. Ketika membuat film, salah satu yang penting untuk diketahui adalah mix buat film itu zaman sekarang minimum itu 5.1, tapi bukan berarti semuanya harus diisi, karena yang prioritas adalah tiga speaker di depan. Jadi, speaker di depan itu, di bioskop itu, selalu ada tiga channel, left, center, right. Hukumnya adalah semua suara yang berhubungan dengan adegan, entah itu dialog, pole, dan sebagainya, selalu keluar dari speaker tengah. lalu ambience, biasanya keluar di, mainly juga di speaker tengah, tapi juga bisa bleed ke speaker kiri kanan. Kalau musik, otomatis justru kebalikannya, kalau bisa musik tidak keluar dari speaker tengah, kecuali vokal. jangan lupa, dia harus punya jarak dengan dialog. Jadi, musik itu harus selalu ada sedikit pisahannya dari dialog, supaya tidak tidak numpuk dengan dialog. Oke, segini dulu. Terima kasih sudah nonton Saya Satu Widiyono, Salam. Terima kasih.